Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Muhammad Erdoganullah Dari kelas 4D Teknik Informatika Winseskaryaw Baiklah, kali ini saya akan memberikan tutorial Tentang subquery dan yang lainnya Pertama-tama Yang harus dilakukan ialah Seperti biasa, connect SCSSSCSDBL Enter password, masukkan lagi Selanjutnya yaitu connect HR Passwordnya Yang pertama ialah subquery Subquery memiliki pengertian yaitu Sebagai mana yang kamu sadari Subquery ini sangat mirip dengan mesin pencari di internet Subquery hebat dalam mencari lokasi informasi yang kamu butuhkan Dan untuk sekarang ini saya akan memberikan tutorial Tentang menggunakan subquery Contoh Contoh Sintaksnya yaitu Select First name Manggil first name Last name Higher that Lalu Lalu dari employee Employee Satu Bawah lagi Yang mana Higher date Lebih besar Select 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 Higher That From Employee Where Last name St.Fargus Next Baiklah ini contoh Tabel dari subquery Contoh Tabel dari subquery Department ID Department ID Employee Employees Where Yang mana Department ID Sama dengan Select Department ID From From Department Where Department Name Sama dengan Department Department Di bagian marketing Ditutup Baru Order By Job ID Ini salah satu contoh Penggunaan Inner Query Selanjutnya Yaitu Outer Subquery Select Plus Job ID Salary From Department ID From Employees Where Job ID Sama dengan Select Job Underscore ID Sama dengan From Job Employees Employees Employee ID 141 141 Ditutup Lalu And Department ID Sama dengan Eh salah Eh salah Select Department ID Select Department ID From Departments Where Location ID Sibumatus Ini dari Outer Subquery Selanjutnya Yaitu Group Function In Subquery Pada Group Function Tidak menggunakan Syntax Group By Group Function Bisa dicontohkan Dengan mencari Siapa yang menerima Gaji lebih kecil Dibandingkan Rata-rata Gaji karyawan Sintax Sintax Yaitu Select Last Name Dengan Salary Yang ingin ditampilkan Dari Employees Lalu Yang mana Gajinya Lebih Kecil Dari Rata-rata Gaji From Employees Nah Itulah Disini Nampilkan Inilah Tampilannya Rata-rata Gaji karyawan Adalah 8.775 Jadi Yang ditampilkan Ini Di bawah 8.775 Selanjutnya Yaitu Subquery In Having Clause Ingat Kalau Having Clause Ini Mirip dengan Where Clause Bedanya Ialah Having Clause Menggunakan Restrict Group Dan selalu menggunakan Syntax Group Function Seperti Min Max Dan Average Karena Having Clause Selalu menggunakan Group Function Subquery Sedangkan Subquery Hampir selalu menggunakan Group Function Salary From Employees Group By Department ID Having Min Salary From Employees Select Min Salary From Employees Yang Mana Memiliki Departemen ID 50 Oh Ada Salah Departemen D Departemen ID Type 2 From Employees Departemen 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 Having Min Salary Select Min Salary From Employees Departemen ID Sama dengan 50 Baru Ditutup Inilah Dari Contoh Table Having Clause Nah Ini Table Dari Having Clause Yang memiliki Minimal Salary 2500 Selanjutnya Yaitu In Operator In Digunakan Dalam Outer Query Where Untuk Memilih Hanya Baris Yang In Nilai Yang Direkturn Dari Inner Query Contoh Simpan Sebagai berikut In Last Name Higher Dead From Employees Where Extract Year From Higher Dead In Select Extract Extract Year Year From Higher Dead From Employees Where Department ID 90 Nah Ini Dari Operator In Selanjutnya Yaitu Operator Any Operator Ini Digunakan Ketika Kita Menginginkan Clausa Outer Query Untuk Memilih Baris Yang cocok Dan Kriteria Simbolari Kurang Besar Dari Sama Dengan Setidaknya Satu nilai Dalam Set Hasil Subquery Selekt Last Name Higher Debt From Employees Where Extract Year From Higher Debt Nah Kecil Any Select Extract Extract Year From Higher Depth From Employees Where Department ID 90 Nah Ini Cotok Table Ini Yang Menampilkan Last Name Selanjutnya Operator All Operator All Digunakan Ketika Kita Menginginkan Clausa Outer Query Untuk Memilih Baris Yang Cocok Dengan Kriteria Simbol Simbol Yang Seperti tadi Kurang Besar Dari Semua nilai Dalam Set Hasil Subquery Contohkan Last Name Higher That From Employees Where Extract Year From Higher Dead All Select Extract Year From From Higher Dead from employees yang memiliki departemen id-nya 50 nah inilah tabel dari contoh tabel dari operator selanjutnya yaitu null value yaitu misalkan salah satu nilai yang dikembalikan oleh multibaris subquery adalah 0 tetapi nilainya lainnya tidak kita contohkan langsung select last name employee id from from employees where employee id in select manager id from employees ini contoh dari novel tabel dari novel selanjutnya yaitu group by and having select department id for salary gajinya from employees group by department id having min salary 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 kecil dari any select salary from employees yang ini departement id in 10 20 order by department id ini contoh dari group by and having selanjutnya yaitu multiple column subquery multiple column subquery menggunakan lebih dari satu kolom dalam subquery tetapi membandingkannya satu persatu sehingga perbandingan dilakukan di subquery yang berbeda langsung saja sintetnya select employee id baru manager manager id baru department id in 10 Select manager ID from employees where employee ID in 149.174 ditutup 2. Lalu end department ID in select department ID from employees. Where employee ID in 149.174 ditutup 2. And employee ID not in 9.174 ditutup. Ada error di of employee L-nya kurang. Kita diulangi. Select employee ID. Manager ID. Departemen ID from employees. From employees. Where manager ID. From employees. Where employee ID. And department. From employees. Where employee ID. Salahnya di sini. And employee ID not in. 149.24. Tutup. Eh, 174. Astor. Maaf, ada salah pencet. Salah tekan lagi. Select employee ID. Data file. Ad unit file. Manager ID. Dari. Via. Manager ID. Dari. Where employee ID. Dari. 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 n employee id not in 149 144 oke salah di dua double itu ya rendah kurung n employee id not ini 149 174 udah betul oke ini contoh dari multiple column subquery selanjutnya exist exist and not exist in subquery iyalah dua clause sign dapat digunakan saat menguji kecocokan dalam subquery yang yaitu kita contohkan saja di not exist ya select last name as not manager not a manager from employees emt where not exist select semua semua from employees mgr where manager id sama dengan emt employee id ini tabel dari not exist not a manager oke selanjutnya yaitu correlated subquery correlated subquery oke langsung contoh pertanyaannya yaitu gaji siapa yang lebih tinggi dari rata-rata gaji di departemen mereka select select o.firstname o.firstname o.lastname o.lastname o.lastенных o.lastún o.nant o.last창ario average-e.salary from employees e where e.departmentid sama dengan .departmentid ada error di select employees s2, 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 e2, select first name order post name order salary 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 from employees , select average salary from employees .departmentid sama dengan .departmentid .departmentid dengan .departmentid sama dengan pernyataan select with manager langsung saya jadi praktekan with managers s select this stage manager id from employees where manager id is not null select last name as not a manager from employees where id node in select from managers inilah tabel dari with clause terima kasih perhatiannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh